Oke kembali lagi di Sub Indonesia R. Pekan, kita masih bersama teman-teman, udah bukan pegiat lagi nih mah, udah jagoan-jagoan yoyo ya. Jagoannya yoyo Indonesia. Iya negara juga. Oke saya sudah ada satu yoyo disini. Nah kita lihat dulu, Valen negangnya mana? Negang hijau juga, kita hijau-hijau, tapi kalau itu kamu hijau botol, aku hijau muda. Sebagai pemula, kalau Valen gimana dulu maininnya? Cuma lagi doang nih, tuh gitu doang. Kok gak naik lagi, Lan? Naik, sebentar-sebentar, tekan naik. Bisa harus sama. Jangan dulu kan, saya pasti gini, naik gitu kan mas. Tapi kalau yang kayu kan dulu langsung naik lagi kan mas dia, gitu kan? Iya betul. Nah kalau ini kan udah bisa kayak, nah gitu kan. Ada triknya namanya ini. Kok bisa sih? Itu ada triknya namanya sleeper. Slipper ya, jadi gini Lan tuh, eh udah naik lagi dia. Oke. Ah, kurang, kurang. Ah, tapi aku bisa ya? Bisa, bisa. Bisa. Oke. Jadi kalau yoyonya di tangan saya dan Valen ini, ibaratnya ini adalah yang lumayan klasik kan mas? Klasik ya. Namanya shape-nya shape imperial. Plastik ya? Karena imperial gap-nya lebih sempit. Oh, di dalamnya. Kalau bahannya? Bahannya tuh udah polikarbonat ya. Oh, udah polikarbonat. Polikarbonat. Sudah polikarbonat ya, di under 50 ribu. Oh, masih cuma yang terjangkau ya. As toys ya. Tapi as kompetisi grade, itu ada, ada apa ya, skala-skalanya. Karena di kompetisi kan kita main, ukurannya juga nggak boleh gimana gitu ya. Kalau yang dipegang mas Gali? Ini kurang lebih sekitar 300-400. Oh, bedanya apa sama yang Valen tuh mas? Beda satu material. Terus kalau kita kan udah freestyle ya, udah dikompetisikan. Jadi kita dari beratnya, terus dia punya apa, teknik naiknya juga beda. Terus ini kan secara kompetisi bisa lebih menarik karena ada lampunya. Teknik naiknya beda ya? Kelihat tadi kita harus ajak pemisah siapa Indonesia Air Pekan untuk lihat-lihat apa aja yoyo yang dipunyai dari teman-teman komunitas yoyo Indonesia. Dan biasanya yang standar mana aja sih sebenarnya yang dipakai untuk lomba? Yang buat lomba tuh biasanya yang mana aja? Mas Yandri mungkin. Ini untuk divisi 4A, tali lepas. Oh, tali lepas tadi ya. Ini standar 1A sampai 5A, 3A, semua sama. Oh. Karena ini rata-rata sekarang tuh aluminium atau yang sekarang ini campur. Almonium dicampur sini stainless steel. Keren banget ya ini ya. Tuh. Yoyo yang paling tua umurnya yang mana? Ini dari 98. 97-98 ya om? Iya, 97-98. Oh, ini nih? Ini. Ini juga ya maksudnya? Iya. Kalau yang itu, sebenarnya itu kan dari brand, salah satu brand namanya ProYo. Dia salah satu yang bantu scene yoyo dunia. Oh. Hippening. Pemiliknya tuh Johan. Sekarang dia megang di yoyo factory. Ini Johan orangnya. Kalau terakhir masih di eBay untuk. Ini orangnya nih. Nah, itu Johan. Oh, ini ada orangnya di sini. Yes, itu Johan. Dia yang bantu bikin scene yoyo di dunia itu lebih hippening ya. Oke. Waktu dulu sih kalau di 99-98 tuh harganya sekitar 1,5 untuk yoyo yang metal itu. Ini? Oh, itu? Itu. Tapi kalau sekarang terakhir di eBay, kalau saya nggak ngecek kurang lebih. Kalau di eBay ya, range eBay-nya itu sekitar harganya 100 jutaan deh. Waduh. Karena satu brandnya udah nggak ada. Brand ProYo. Pokoknya ya itulah balik lagi ya. Collectable items lah ya. Yes. Apa-apa kalau emang collectable items harganya agak-agak begitu ya. Agak lumayan, kalau untuk saya setidaknya agak terlalu jauh gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau untuk di dalam kotak ini sendiri, ini kan adalah alat-alat profesional nih, Mas. Tidak hanya yoyo, tapi di sini ada beberapa alat lagi. Ini apa ya? Ada apa aja. Coba mungkin bisa. Boleh dilihat nggak? Oke, sorry. Oh, iya sekali boleh deh. Yang di sini. Saya boleh minyam itu nggak? Bagus banget deh. Boleh. Ini kalau di, ini kan namanya dice nih. Bandul. Ini buat di 5A. Ini buat 5A tadi ya. Kemudian ada string. Kita pakai string yang kompetisi ya. Oh, ini standard kompetisi ya. Karena ukuran string itu ada yang thin, thick, sama double ya. Jadi ada tergantung kebutuhannya. Kalau biasanya preference dari player, dia suka yang mana. Tapi kalau untuk panjang stringnya, itu setiap yoyo itu... Beda-beda. Oh, beda-beda. Tergantung preference dari player-nya sendiri. Karena semakin banyak panjang string, membantu putaran. Tapi secara controlling stringnya itu lebih sulit. Jadi tergantung dia untuk cara mainnya juga. Biasanya berapa meter kalau? Kalau saya play style-nya buat main kayak gini, itu nggak sampai se-meter sih. Harusnya se-meter lah paling ini. Ada yang lebih sampai di atas, kepala juga. Karena kalau orang yang lebih tinggi dan besar juga, dia juga... Nggak, tergantung sih. Nggak juga ya? Nggak juga, tergantung. Jadi kan semakin tinggi, otomatis kan bantu spin time panjang. Terus ini sama, ini bouncing ball-nya bandul. Untuk yang itu ya tadi. Terus kita ada... Ini bearing-nya. Tengah-tengah itu ya? Iya. Bearing-nya juga, spek-nya macam-macam. Ada flat track, center track. Ada yang concave. Ya ampun. Sampai sedalam itu ya. Sampai bearing-bearing-nya ya. Karena kan... Kalau ini kit-nya. Jadi di sini kan ada kit-nya itu... Buat memperbesar gap. Terus respon-nya, berat-nya, brace-nya. Ini masing-masing beda-beda. Barang-barang ini, selain yoyonya gitu ya. Itu sudah ada di Indonesia, dijual? Atau rata-rata masih impor rata-rata? Kalau basic-nya sih, udah banyak yang jual ya. Tapi kalau lebih ke arah part-part ini masih harus nge-import ya. Karena balik lagi, kalau cuma dilihat begini kan... Yoyo dari dulu memang dua cakram berporos kan. Tapi balik lagi, dari beratnya, dari pusat putarannya pakai... Bearing apa, yang keramika, yang stainless-nya... Atau yang groove-nya juga. Jadi, ya gitu sih. Kalau yang Mas Dewa mainin ini, kenapa ada bunyinya gitu ya, Mas? Itu dari bearing-nya. Jadi bearing itu... Yang stainless, karena kan dia dry bearing kita kan sekarang. Nggak ada lubrikannya. Repotnya ada dry bearing, kalau udah masuk debu itu rusak. Kalau ada yang minyaknya, spin time-nya lebih sebentar. Jadi udah-udah, ibaratnya ya, Pak? Kalau ibaratnya di motomotif, kita mobil drag sama mobil touring beda. Beda ya, oke-oke. Nah, saya juga mau lihat yang ini, Len. Jadi ini tuh yang nggak bisa naik sendiri tadi, Mas? Iya, betul. Nah, jadi nggak semua yoyo sekarang bisa naik sendiri. Coba. Nah, saya coba ya. Ini kita turunin. Tuh. Dia udah nggak mau naik lagi. Kok bisa? Tapi kayak ada caranya gitu, kayak... Gimana lah gitu. Gue mau coba, coba nggak bisa. Jadi dia nggak naik sendiri. Nah, untuk ngegulungnya juga, dia harus ditahan gini, Mas, ya? Iya, betul. Nah, baru diiket lagi. Jadi udah berbagai. Nggak bisa cuma secara pelan-pelan manual aja. Jadi modifikasinya ini udah luar biasa banget. Sekali lagi ya, coba ya. Udah, dia diem di sini aja. Cara naikinnya gimana? Gini. Gini. Nah, ini mungkin bisa dilihat nih. Iya, ke sini. Ke depan. Terus kita naikin begini. Nah, ini ke sini. Nah, dari sini dia naikinnya pelan-pelan. Eh, ini talinya di depan. Nah, gini. Terus naikin. Naikin pelan-pelan. Nah. Tadi udah mau bisa ya? Udah, udah nggak bisa tadi. Nah. Susah. Iya, nggak. Tunggu tangan dulu. Tunggu, tunggu. Iya, itu tadi. Kita masih akan main-main yoyo lagi. Karena kelihatannya ya Anda ketagihan. Dan kalau cuma satu segmen main yoyo itu ternyata kurang gitu ya. Karena teman-teman di sini itu katanya pernah main yoyo bisa sampai 2 jam. Oke. Waduh. Paling sedikit ya. Paling sedikit 2 jam. Iya, kita biasa kalau mau deket kompetisi 8 sampai 10 jam. Oh. Satu hari. Astaga. Gila. Oke, dan nanti kita akan ngobrolin tentang itu ya. Jadi jangan kemana-mana tetap disapain Indonesia akhir pekan. Huh? Ah. 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 Ah.